Intro Hai assalamualaikum semuanya Apa kabar nih hari ini bunda-bunda Semoga selalu sehat ya Hari ini aku mau share Kegiatan aku sekaligus ini Buat temen-temen juga Yang lagi butuh semangat untuk berberes rumah Yuk aku temenin Karena video kali ini aku mau beres-beres rumah Aku yang lagi berantakan banget Yuk mulai dari kamar Ini pertama aku lagi mau lipat-lipatin dulu Selimutnya Ini tuh selimut favorit ya Walaupun ini tuh tebel Tapi ini tuh dingin gitu bahannya Jadi memang selalu aku pake Hari ini bukan waktunya aku ganti spray Jadi yaudah ya Kita beres-beresin aja Kita kibas-kibasin aja Ini sebenernya spraynya bersih sih temen-temen Cuma karena memang Udah lama Jadi ya warnanya udah lusuh gitu ya Mohon maaf ya Nah ini aku taruh dulu di bawah Di bawah juga ada karpet ya Jadi tenang aja Disitu bersih Ini aku taruh-taruhin dulu Semua bantal-bantalnya ke bawah Terus lanjut Ini aku mau kibas-kibasin aja Ini spraynya Pake sapu lidi yang udah Tinggal separo Karena itu tuh udah dicabutin terus Sama adek are ya Jadi ya begitulah Lanjut Ini aku taruh-taruhin lagi Bantal-bantalnya Ini tuh aku kayaknya Dari awal nikah Belum beli-beli lagi ya Bantal-bantal Jadi memang ini semua bawaan Dari waktu Suami aku Ngekos Eh ngontrak gitu Di rumah atas Jadi bantal-bantalnya juga Semuanya udah pada lepek-lepek banget Udah tipis-tipis gitu ya Karena dulu juga belinya Di CFD Yang harganya tuh Cuma 25 ribuan gitu ya Dulu tuh ya Masih Gak mikir Untuk panjang gitu Di Cianjur gitu Jadi yaudah belinya yang Murah-murah aja ya Kalau sekarang itu Ternyata Beli 50 ribu juga Udah dapet bagus ya Kalau di Shopee ya Cuma belum beli-beli lagi Sampai sekarang Karena Kadang kita tuh ngerasanya Udah ada gitu Di rumah Jadi gak perlu beli lagi Gitu ya teman-teman Lanjut kita ke belakang Disini juga aku mau Merapikan spray-nya Nah Ini tuh sambil nonton film ya Tapi ini aku lupa film apa Ini Adi aku yang nonton sih Bukan aku Ini aku rapiin aja Dan aku gak ganti spray juga Karena memang Pada baru banget gitu Aku ganti spray Dan aku memang Nales banget ke videoin Kalau misal pas lagi ganti spray Karena Proses ganti spray itu tuh Menurut aku lama ya Kalian ngerasa juga gak sih Nah ini udah rapi lagi Terus ini aku rapiin juga Ini ada jam disini Ini tuh mau ditempel Tapi belum-belum ditempel juga ya Ini aku selipin dulu deh disitu Biar gak mengganggu pemandangan Terus lanjut Kita ke bagian meja Disini aku mau merapikan dulu Meja-mejanya Ini banyak botol-botol Terus ada gelas-gelas juga ya Bekas makan tadi Terus ada Ya kalian bisa lihat itu Obat paramek Kesukaan aku Biasa banget ya Aku tuh konsumsi paramek Kalau pas lagi Masa-masa hate Karena memang aku tuh Sering banget Kepalanya pusing Kalau udah lagi men Gitu teman-teman Nah ini aku lanjut Taruhin dulu Ini ada spatula Sama tempat minum Dan sekarang aku mau Semprot-seprotin dulu Pakai Mr. Massal Oh iya mohon maaf Untuk hari ini Aku dabingnya kurang bersemangat Dan pelan banget Karena memang Ini mulut aku tuh Lagi sariawan Dindingnya itu tuh Dinding mulut gitu Teman-teman itu tuh Ada lukanya Gak tau kenapa Gak tau kegigit Atau gimana Itu tuh lagi ada Itulah Pokoknya bengkak gitu Makanya ini sakit banget Untuk ngomong Tapi gak apa-apa Ini untuk akhir video Ya di bulan Oktober ini Jadi aku Videoin aja Voice over sekarang aja Gitu Aku tuh Ngerasa banget sih Akhir-akhir ini Memang aku lagi Tidak produktif Sama sekali Untuk bikin video ya Baik di youtube Atau di reels Karena memang Lagi Gak tau kenapa Lagi tidak bersemangat Semoga bulan depan ya Aku mulai bersemangat lagi Begitulah ya Kadang tuh rencana awal Udah pengen semangat banget Tapi nyatanya Tidak Bersamangat juga Apalagi kemarin Juga lagi Banyak Yang Harus Dikerjakan Dan banyak Masalah juga Kemarin Tapi alhamdulillah Sekarang udah Kelar semuanya Lanjut lagi ya Ini sambil aku Mau bersih-bersih Dapur Ini sekaligus juga Ini aku mau nyuci Karena cucian juga Udah numpuk Jadi ini aku Sambil giling aja Terus Lanjut Ini aku mau Bersihin dapur Jadi rencananya tuh Malam ini Kita mau ke Jakarta Karena memang Suami aku lagi Mau ada Urusan gitu ya Di Jakarta Jadi sekaligus Ini aku mau ikut Karena sekaligus Nanti kita bisa Jengukin orang tua ya Nah ini Aku lagi Mau cuci piring Tapi sampah-sampahnya Dibuang dulu ya Ke tempat sampahnya Dan ini tuh Sebenernya Lumayan berantakan banget Di bagian Kitchen set aku Apalagi yang bagian Ini ya Bumbu-bumbu Karena keliatan banget Tapi belum aku rapiin Nah lanjut Ini suami aku juga Bantuin untuk Buangin sampah Karena sampahnya Udah numpuk Lanjut lagi ya Ini tuh aku mau Ngelap-ngelapin dulu Bagian dapur Tapi sebelumnya Ini aku mau cuci Kanabonya dulu Karena kanabonya ini Udah kering ya Jadi dibasahin lagi Terus Kalau udah Baru deh kita Semprot-semprot Mister Masalnya Lanjut kita Lap-lapin Sekarang ini Aku lagi suka Kalau bersih-bersih Pakainya Kanabo aja ya Karena Hemat Untuk Tisunya juga Nah Yang paling penting Ini tuh Bagian kompor Kita harus lap-lapin Terus ya Karena kompor ini tuh Gampang banget Keliatan kotornya Terus setelah Ngelap-ngelapin kompor Ini aku lanjut Mau cuci botol Minuman anak-anak dulu Karena hari ini Kita mau ke Jakarta Malam ini juga Jadi ya Pokoknya kita Usahain rumah Dalam kondisi bersih Jadi nanti pas kita Balik lagi tuh Rumahnya udah rapi Gitu ya Jadi nanti tinggal istirahat Gak terlalu Memikirkan Berantakan rumah Walaupun nanti Kalau pulang dari Jakarta Juga kita udah Bakalan Bakalan bawa Ini oleh-oleh Banyak Kayak gitu ya Biasanya tuh Apalagi kalau misal Pulang kampung Oleh-oleh Entah itu Baju kotor Atau bawaan Dari sana Gitu ya Jadi ya Kita memang Harus Ngebersihin dulu Rumahnya Biar gak terlalu Capek banget Udah pulang Jauh-jauh Capek Liat rumah Tambah capek Ya teman-teman Lanjut Ini tadi Cuci botolnya Udah selesai Kita sekarang Cuci piring dulu Nah ini tuh Aku Tidak Ini ya Rajin gitu ya Jadi kayak Teflon-teflon Aku tuh Rata-rata Pantatnya tuh Udah kotor-kotor Banget teman-teman Itu tuh Memang halus Rajin banget Dibersihin ya Tapi karena Aku tuh kadang Ya udah capek Sendiri Kadang masak Juga udah capek Jadi yaudah Udah aku biarin dulu aja Makanya aku tuh Sering salut banget Sama teman-teman Aku Kayak Ayu Devina Gitu ya Umi Shakila Itu tuh aku seneng Lihatnya Karena Mereka tuh Apik Kalo pake Ini Pake apa Teflon gitu ya Mereka tuh Jarang banget Ngeliatin Kalo teflonnya tuh Kotor gitu Karena mereka tuh Rajin-rajin banget Ngebersihinnya Gak kayak aku Gak detail gitu Kalo ngebersihin Apalagi yang bagian Pantat-panci Karena merasa Yaudah lah Kalo misalnya udah Kotor banget Nanti kita bisa ganti Yang baru aja Ya begitulah ya Suka pilih Yang simple-simple aja Karena Kalo ngebersihin Pantat-panci Itu tuh Menurut aku Effort banget Sampai harus Nyikatnya tuh Kenceng banget Gitu teman-teman Gak tau deh Kenapa sih Pada bersih-bersih gitu Teflonnya Kok aku gak bisa ya Kadang tuh Teflon baru juga Udah langsung Yang kuning-kuning gitu Teman-teman Kecuali Kalo kita tuh Masaknya pake Kompor listrik ya Karena kalo misalnya Pake kompor listrik Itu tuh Pantat-panci Gak bakalan kotor Gitu Lanjut lagi Ini aku sambil Nyapu-nyapu ya Hari ini Jadwalnya tuh Untuk nyapu aja Karena memang Aku tuh Iri tenaga banget Untuk ngepel-ngepel Ya pokoknya Aku ngepelnya itu Kalo misalnya Udah kotor Banget keliatan kotor Banget gitu Biasanya sih Dua hari sekali ya Kadangnya lebih sih Kadang tiga hari sekali Semutnya aku aja Nah ini yang penting tuh Udah sapu-sapu aja Kalo malam hari Seperti ini Yang penting keliatan bersih Gak ada debu-debu gitu ya Teman-teman Nah ini aku lanjut Rapiin lagi Ini kesetnya Walaupun sebenernya Ngebersihin lantai Pake vacuum cleaner itu tuh Jauh lebih bersih Dan lebih gampang ya Teman-teman Tapi gak tau kenapa Aku tuh lebih suka Nyapu Ketimbang pake vacuum cleaner Padahal vacuum cleaner ku juga Ada banyak Teman-teman Ada empat Dan duanya itu Udah aku kasih sih Satunya ke rumah aku Yang di Tegal Terus satunya lagi Untuk mertu aku Sekarang tinggal dua ya Yang cordless gitu Terus yang gede-gede gitu kan Yang sedotannya mantep Pokoknya Tapi ya gitu Walaupun punya di rumah Tapi lebih suka Untuk pake sabu Seperti ini Kecuali Kecuali kalo misalnya Karpet-karpet ya Kalo karpet-karpet Kan debu-debunya Gak keliatan Jadi memang harus banget Pake vacuum cleaner Nah ini aku lanjut Sapu-sapu bagian Ruang tamu Dan ini Ada adik arei Yang lagi ngambilin Baju Karena dia Mau bawa ke Jakarta Terus dia tanya-tanya Baju ini bagus gak Ini bagus gak Gitu ke bapaknya Dan ini bapaknya Sambil ngerjain kerjaan Ini aku sambil Nyapu-nyapu aja ya Terus kita rapiin juga Ini bagian luar Ini kemarin Karpetnya habis dipake Untuk pengajian Dan belum aku lipat Setelah ini Aku mau packing-packing dulu Karena kita mau Itu ya Siap-siap berangkat Dan tadinya tuh Kita mau berangkat Dari abis mahrib Taunya ya Kita berangkat gitu Dari rumah Sekitar jam setengah Sepuluh malam Temen-temen Kadang gitu ya Karena akunya juga Lagi semangat Jadi yaudah Ini aku sambil Ngonten dulu Dan suami aku Nungguin aku selesai Ngonten Jadi ya Selesainya Sampai jam setengah Sepuluh gitu Terus ini aku lanjut Ini aku tutup dulu Apa Gordennya Dan kita mau Siap-siap berangkat ya Semuanya udah Aku masukin Kedalam mobil Kayak Kayak Pakaian Dan lain-lain Jadi yaudah Kita tinggal Mati-matiin Lampu Ini aku tutup dulu Pintu Di belakang Karena takutnya Nanti ada tikus Di situ Terus lanjut Ini aku matiin dulu Kamar-kamarnya Dan untuk ruang tamu Nggak aku matiin ya Oke segitu aja Untuk video aku kali ini Terima kasih udah nonton Semoga terhibur Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Da Da Sampai jumpa